Halo semuanya bonsai dimanapun berada, salam pecinta bonsai dan tetap semangat dalam berkarya seni bonsai kali ini saya akan mengulas pentingnya dan kapan saatnya mengganti mediatan bonsai langsung saja yang pertama ketika daun mulai stagnan ketika daun bonsai yang kita punya sudah mulai stagnan ini menandakan bahwa media tanam dari bahan bonsai yang kita punya ini sudah tidak subur sehingga perlu diganti agar sistem perakaran menjadi lebih baik dan juga berkembang sehingga bonsai yang kita punya menjadi lebih subur dengan catatan mengganti media tanam dengan media yang subur oke sahabat bonsai kemudian yang kedua sistem perakaran yang sudah mulai memenuhi pot nah bonsai memang identik dengan media tanam yang terbatas apalagi menggunakan pot yang dangka nah ini kita harus sering-sering mengontrolnya nah jika sistem perakarannya sudah muncul ke permukaan itu artinya sistem perakaran bonsai yang kita punya sudah memenuhi pot sehingga pada saat demikian kita harus mengganti media tanam bonsai ini dengan media yang baru akan tetapi sebelum menggantinya kita harus memotong sepertiga sampai dengan setengah dari sistem perakaran yang ada ini agar penamanya sistem perakaran yang baru muncul sehingga bonsai menjadi lebih fresh dan juga menjadi lebih subur oke kemudian yang ketiga media tanam sudah mengeras nah ini sering terjadi pada pemula teman-teman jadi pada saat awal-awal saya suka bonsai ini pengalaman sendiri ya karena ketika saya mendogel bahan bonsai selalu menggunakan pul tanah ketika menanamnya nah ini sehingga lambat laun akan mengeras media tanamnya jadi pada saat media tanam mulai mengeras kita harus segera mengganti dengan media yang baru ini agar sistem perakarannya tidak terganggu dan juga usahakan kita menggunakan media campuran 1 banding 1 mulai dari pupuk kandang tanah dan juga pasir pasir kali ataupun pasir malang ya teman-teman video kali ini saya punya bahan bonsai malaka saya menggunakan pot yang cukup kecil dan juga menaruh batu di pangkal bahan bonsai ini karena kaki dari bahan bonsai ini kurang besar sehingga kurang proporsional ya jadi saya tambahkan batu agar lebih kelihatan alami oke bonsai ini proses pemotongan ranting yang mana bertujuan untuk memperbanyak ranting ya menumbuhkan ranting-ranting baru pada bahan bonsai ini dan juga melakukan pemangkasan daun keseluruhan ini agar rantingan yang baru cepat mudah ya teman-teman oke ini masih proses cutting jadi kemudian ada juga yang mengatakan untuk memperbanyak pada saat kapan kita harus mengganti media tanam pada saat kita mau memperbanyak ranting ada yang mengatakan demikian jadi begini teman-teman tidak hanya melakukan cutting ranting saja yang dapat memperbanyak ranting tetapi dengan mengganti media yang rutin dan tepat ini sangat berpengaruh pada penumpuan ranting baru atau cabang-cabang baru pada bahan bonsai kita teman-teman oke semuanya inilah hasil akhir dari proses cutting dan juga rebooting dari bahan bonsai malaka ini oke sekian video kali ini terima kasih buat yang sudah menonton dan juga kalian punya trik atau cara lain silakan komen di kolom komentar sharing pengalaman dan sampai ketemu di video selanjutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati